Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertumbangkan like, komen, dan subscribe. Baru-baru ini hangat diperkatakan apabila pelakon dan penyanyi Jana Nick mendedahkan dalam satu video statusnya kini single, sekaligus mencetus tanda tanya netizen mengenai hubungannya dengan Dini. Menurusi temubual Melodije, Jana berkata dia memang berdepan fasa patah hati dan kecewa sehingga menyepikan diri hampir sebulan. Katanya lagi, dia sedar bahwa bahagia yang dicari tidak semestinya akan dimiliki. Saya sedar sebesar mana orang itu sayang, dia tak mungkin kekal selamanya. Itu bahagia yang paling sulit, karena sedar dalam sini hati, bahagia, dan rasa sayang macam manapun orang datang dan pergi. Kita tak boleh memiliki hati mereka kalau mereka pilih untuk pergi. Lepaskan, saya pun tak akan paksa orang untuk kekal. Saya tahu harga diri, saya berdikari. Memang sedih orang yang pernah kita sayang, ada dalam hidup kita, lalui fasa-fasa bahagia, akhirnya pergi. Tetapi, tak akan sebab dia pergi, kita akan terus benci dia, katanya. Jana berkata dia tak pernah menafikan atau mengiakkan mengenai soal cintanya yang hangat diperkatakan ramai serta memohon maaf kepada peminat yang merasakan luahan sedihnya. Dikatakan cuba memainkan perasaan ramai. Dari pada awal, saya tak pernah cakap apa-apa berkaitan masalah cinta, hanya karena tajuk-tajuk berita yang tulis, begitu saya putus cinta. Kecewa, mereka iakan serta buat sukulasi, kemudian sendiri jadi kecewa dan sedih. Saya meminta maaf, tapi tak akan semua hal saya kena kongsi dengan semua orang. Sumpah, saya pernah melalui fasa itu. Kecewa dalam cinta. Dalam pada itu, Jana berkata masih berkawan dengan Dini. Apatah lagi, aktor itu merupakan rakan nyaga dalam sebuah syarikat mereka. Saya pun tak salahkan kalau ada yang buat spekulasi. Saya tak marah langsung. Malah soal masih keluar bersama Dini, kami tetap saja berkawan lagi. Dan dia pun partner dalam syarikat kami.